Valentino Rossi, baru-baru ini mengenang momen mencengangkan, yang sudah ia ciptakan pada akhir tahun 2003, saat ia mengumumkan akan meninggalkan Repsol Honda, demi bergabung dengan Gaulo Ices Yamaha pada 2004 lalu. Momen tersebut Rossi kenang lewat acara, Non Mola Remei, bersama Alex Zanardi di Ray. Keputusannya kala itu memang mengejutkan, karena bersama Honda ia sukses jadi runner-up di GP500 pada tahun 2000, juara dunia GP500 tahun 2001, serta MotoGP 2002 dan 2003. Sedang dominan dengan pabrikan sayap tunggal, Rossi justru memilih hengkang ke pabrikan Garputala, yang belum juara lagi sejak Wayne Rainey di GP500 tahun 1992, dan kesulitan menang bersama Max Biagi. Saat membela Honda, saya, dikutuk, untuk menang. Tapi pada tahun-tahun itu, banyak orang bilang saya menang hanya karena saya mengendarai Honda. Jika saya tak menang dua balapan beruntun, mereka bilang saya sudah habis. Kisah Rossi seperti yang dikutip GP1. Setelah keputusannya ditertawakan banyak pihak, Rossi justru mengebrat dengan memenangi balapan pertama 2004 di Wellcome, Afrika Selatan. Tak hanya itu, pebalap asal Italia ini juga langsung merebut gelar dunia, yang juga ia ulang pada tahun 2005. Pindah ke Yamaha sungguh memuaskan. Saya memang ambil keputusan yang sangat gila. Seolah Lewis Hamilton memutuskan meninggalkan Mercedes, demi balapan dengan McLaren. Honda pikir saya gila ketika memutuskan bergabung dengan proyek Yamaha, kisahnya. Rossi pun mengaku sampai saat ini, ia merasa puas bisa membungkam mulut haters, yang menganggapnya telah mengambil keputusan ceroboh, dengan memilih hengkang dari Honda menuju Yamaha. Honda bahkan tak percaya saat memahami bahwa saya tak mau memperpanjang kontrak. Memang gila kalau diingat lagi, tapi itu masa yang indah. Kepuasan terbesar dalam karir saya, saya menunjukkan bahwa saya tak hanya menang karena motor tutupnya. Terima kasih telah menonton!